Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... dan wakil Jerman, Bayer Leverkusen. Berikut ini cuplikan videonya. Menjamu Bayer Leverkusen di Old Trafford, MU sukses memetik kemenangan pertamanya di fase grup Liga Champion dengan skor 4-2. Dalam pertandingan yang berjalan sengit tersebut, squad asuhan David Moyes menentukan kemenangannya lewat 2 gol Wayne Rooney serta 2 gol lainnya yang dicetak oleh Antonio Valencia dan Robin van Persie. Dengan perolehan ini, Moyes mengungkapkan kegembiraannya atas performa timnya itu. Ujian pun juga tak luput disampaikan kepada penggawannya Wayne Rooney yang bermain apik dengan menyumbangkan 2 gol dan 1 asis bagi MU. Bahkan Moyes sangat yakin jika Rooney layak menjadi pemain terbaik sepanjang masa di Manchester United terlebih dengan koleksi 200 golnya saat ini. Belum genap satu bulan mencetak head-trick bagi timnas Portugal, Cristiano Ronaldo sukses mencetak head-trick pertamanya di musim ini bersama Real Madrid. Berikut ini info sengkapnya. Belum lama memperpanjang kontraknya, Cristiano Ronaldo langsung menunjukkan kualitasnya sebagai pemain dengan gaji tertinggi di dunia. Dalam pertandingan di fase grup Liga Champion tersebut, kekasih Irina Schacht ini sukses mencetak head-trick keduanya di Liga Champion saat mengantar timnya menang 6-1 atas Galatasarai. Meski baru mempersembahkan 3 gelar bagi klubnya saat ini, Ronaldo selalu mampu menunjukkan kualitasnya dalam membobol gawang lawan. Bayangkan saja dari total 204 laganya bersama Los Blancos, mantan penggawa MU itu sudah mencetak 206 gol dari berbagai kompetisi. Dengan hasil ini, bisa diperkirakan bahwa pemain Borussia 28 tahun tersebut mampu menghubungkan rata-rata 50 gol dalam 4 musim terakhirnya bersama Real Madrid. Sungguh menakjubkan, bukan senulers? So, kita tunggu saja ya aktif selanjutnya dari CR7. Tidak masuk sebagai pilihan utama, sang pelatih Punggawa de Blus, Juan Mata, dikabarkan siap memberikan pengungsiannya pada ajang Liga Champion. Biar kita sama-sama lihat, cemlikannya! Menjadi pemain kunci pada beberapa musim yang lalu, Juan Mata secara mengejutkan tidak menjadi andalan The Special One sejak awal musim. Dari 4 laga yang telah dilakukan di Chelsea di Liga Inggris, Mata hanya baru melakoni dua penampilannya sebagai pemain pengganti. Bahkan, pada ajang Piala Super Eropa kemarin, pemain asal Spanyol itu hanya duduk di bangku cadangan saat menyaksikan timnya takluk dari Bayern München. Akibatnya, spekulasi seputar masa depan, Juan Mata bersama Chelsea sempat menjadi perbincangan hangat di kalangan media. Meski demikian, Mata akhirnya memilih bertahan dan berusaha bangkit demi mendapat kepercayaan dari Maureen Ho. Kini, dengan kondisinya yang telah bugar, Mata berambisi untuk bisa tampil di Liga Champion dalam waktu dekat ini. Misi kemenangan di laga awal tersebut tentu menjadi harapan terdalam dari Mata bagi timnya yang pada pertandingan terakhir harus rela menelan kekalahan 1-0 dari Everton. Internasionali Milan dikabarkan tengah memburu gelantang baru dari The Lilywise. Sementara itu, belum dimainkannya Fernando Llorentes hingga saat ini membuat dirinya mulai diisukan akan segera dijual oleh Juventus. Berikut ini ulasan infonya. Klub Serie A Italia, Internasionali Milan berkeinginan untuk mendatangkan punggawa Tottenham Hotspur, Lewis Holtby pada bursa transfer bulan Januari nanti. Ketertarikan Inter pada pemain Borussia 22 tahun itu tak lepas dari situasi sang pemain yang kalah bersaing pada musim ini. Bahkan hingga saat ini, Holtby hanya bermain selama 19 menit bagi The Lilywise. Dari hal itulah, Internasionali dikabarkan akan mengguide Holtby dengan bandrol 1,5 juta euro pada bulan Januari nanti. Meskipun demikian, langkah Inter dalam mendapatkan jasa Holtby nampaknya masih menemui jalan buntu. Hal itu pun tak lepas dari pernyataan sang pemain yang masih ingin bertahan dan siap bersaing di timnya saat ini. Belum pernah dimainkan hingga Giornata ketiga, mantan striker atletik Bilbao, Fernando Lorente, diisukan akan kembali dijual oleh tubuh Ibian Coneri. Hal itu pun tak lepas dari kalah bersaingnya Lorente dari duet Fucinic dan Tevez yang lebih dipercaya oleh Antonio Conte. Namun saat menanggapi kabar tersebut, Conte langsung menegaskan bahwa pemainnya itu masih menjadi bagian penting bagi klubnya. Satu-satunya alasan Conte tak memainkan Lorente adalah kondisi sang pemain yang belum fit hingga saat ini. Karena itulah, Conte sangat berharap agar pihak media dan fans bisa bersabar dalam menanti penampilan El Rey Leon bersama Juventus. Oke Sundular, semua info menarik dari dunia sepak bola dan selam bagi buat kalian semua. Seperti biasa, buat kalian yang ingin info lebih lengkap, bisa cek di sundul.com 100% sepak bola. Kalau gitu saya selam, pamit dulu ya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.